Intro Ingin ku marah dan meluapkan semua Kesal yang tertahan di hati Ingin rasanya teriak sekerasnya Coba dengar suara ini Sadari ini tak baik Oh ini tak baik Aku tak suka denganmu Bukan berhenti musuhmu Aku berbeda denganmu Cangkan itu Cangkan itu Ingin ku marah dan meluapkan semua Kesal yang tertahan di hati Aku tak suka denganmu Aku tak suka denganmu Cangkan itu Cangkan itu Aku tak suka denganmu Bukan berhenti musuhmu Aku berbeda denganmu Cangkan itu Cangkan itu Cangkan itu Jadi ini teman-teman Inspirasi di lagu bukan teman ini Apa ya Waktu pas lagi kita menggarap album identitas ini untuk notasi dan segala macem kan Ini kita bikinnya waktu pas lagi di Jogja kan Betul 2018 Waktu itu kita workshop Bawa keluarga masing-masing kita sewa villa Kita bikin lagu disitu Termasuk lagu ini terciptanya disitu Oh iya benar-benar Waktu itu penggarapannya itu lebih ke notasi dulu ya Betul Karena memang ide liriknya itu kan berkembang Walaupun memang saat itu tercipta tema-tema Tapi akhirnya dikembangkan Setelah itu Jujur aja nih Jujur aja Ini kayak semua orang harus tau Ini tuh sesuatu hal yang Memang selalu kami tutup-tutupi dengan Kebahagiaan kami Gak ditutupin lagi Tapi spesial dong Ini kan spesial 16 tahun kotak Kupas Tuntas Kupas Tuntas identitasnya kotak Coba di lagu pertama Kupas Abis Tantri Jadi ini sudah 16 tahun Kita mengalami fase dimana kita Saling pengenalan satu sama lain Kan seperti yang pernah selalu ditanyakan Sama banyak media, sama banyak orang Gimana sih resep hingga akhirnya kotak tuh Awet sampai sekarang Nah kita selalu kompak Kita terus berantem Bener kan? Itu fakta Fakta Betul dan itu memang tercipta lagu ini Salah satunya karena saat Momen berantem sebenernya Jadi ada satu momen dimana Sebenernya sering sih ya Ada banyak momen berantem-berantemnya kita Sampai Sampai sefatal itu juga ada gitu Dan akhirnya Momen itu yang membangkitkan Saat itu Kita membuat tema lagu ini Dan akhirnya gue kembangin Lagi gedeg-gedegnya saat itu Posisinya saat 2018 ya Betul Itu lagi gedeg-gedegnya Posisinya sama Sela Nah Saya kan selalu jadi musuhmu Dibuka aja disini Mak Karena kamu tuh kurang Kurang ini mang Kurang punya blush on buat tuker-tukeran Iya saya karena saya gak pake beha Gak pake ini Gak bisa tuker-tukeran Tapi memang beda kan namanya laki-laki sama perempuan itu kan beda pola pikir Betul Cewek itu terlalu baper Cowok itu terlalu logika Gitu kan Gak sih aku cuek aja Iya dah Ya karena logika dia kan cuek ya Kalau itu kan baper mah Lanjut 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 Tapi memang yang gak pernah tau Akhirnya orang harus tau gitu Maksudnya ada apa sih di kotak gitu Iya Iya Jadi sebelum lirik lagu ini tercipta tuh justru malah hampir banget gue memutuskan untuk mundur dari kotak Karena saking bener-bener Capek Capek dengan rutinitas Terus capek sama hal-hal yang menurut gue tuh komunikasinya kok gak oke ya Betul Tapi dituangkan di lirik lagu ini setelah menuangkan tuh kayak Oh oke kayaknya dia bukan musuh gue Dia bukan lawan gue Kita tuh namanya perbedaan pendapat dimanapun kan selalu ada ya Wajar wajar Nah itu ini sama-sama kita saling menghargai perbedaan pendapat itu Betul Akhirnya dituangkan bahwa ternyata perbedaan pendapat itu bukan untuk menjatuhkan lawan Tapi untuk membuat sesuatu karya yang kita bangkitkan menjadi satu buah lagu di bukan lawan Betul Nah kalau menurut Cua deh yang pantas jadi lawan siapa menurut lo? Di kehidupan lo ya bukan di band Oke oke Saya lagi gitu Yang pantas jadi lawan adalah orang yang gak ada pentingnya buat gue gitu Jadi kayak gue gak ada dia gak ada hubungannya di kehidupan gue Jadi kalaupun dia mau usik-usik ya dia bukan lawan gue gitu Gak ada untungnya kok dia kok gitu Menurut gue itu Jadi siapa? Tapi pernah ada Tapi pernah ada Gak ada sih Dia hidup dia terlalu lurus berarti Bagus Bukan terlalu positif Ada yang benci bodo amat Gitu kan Kalau kau umang Sela Gak apa maksudnya Kan kupas tuntas Kupas tuntas Atau kan tidak perlu mention orangnya tapi pernah gak Ngerasain ada sosok yang memang yang pantas jadi lawan gue tuh siapa gitu Yang pantas jadi lawan saya itu Orang-orang yang seperti apa? Ya orang-orang yang pernah ya contohnya ya maksudnya aku gak mau mention orangnya dan segala macem ya Dan itu wajar gitu di kehidupan kita masing-masing pasti ada yang yang ngasih Apa namanya Aura negatif Jelek buat kita Efeknya jelek buat kita Itu lawan ya jangan dideketin ya Jangan dideketin yaudah nanti hukum alam bakal menjauh dengan sendirinya Betul sekali lu luar biasa lu Kalo gue Tanya gue dong Tanya gue Tandri Siapa yang terjadi lawan lu? Emang lu banyak punya lawan? Yang menjadi lawan terberat gue adalah diri gue sendiri Asik gue udah tau itu jawabannya kayaknya Kalian udah berbimbing sebelumnya ya Nyari-nyari apa jawabannya Biar wise gitu loh Kan gue jadi conclusion Gimana 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 Jadi sebenernya hal terberat yang selalu kita hadapi itu bukan orang lain sih Ketika kita bisa melihat siapa kita Egoisnya kita bisa kita lawan atau engga Terus rasa sombongnya kita bisa dia lawan atau engga Hal-hal itu yang sebenernya yang paling memberatkan Ketika kita sudah bisa melawan itu Kita kan menjadi sosok yang lebih wise lagi Lebih-lebih ya menjadi manusia yang manusiawi Itu ada satu lagi nanti 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 Mungkin lebih ke ini kali ya bahasanya Level kedewasaannya naik satu tingkat lagi Iya betul Oke terima kasih воalam The third mile Mamau Shalini